Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Bertempat di Balai Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, telah diadakan pertemuan untuk serap aspirasi masyarakat antara warga Desa Karangsono dengan pihak Tambang Galian C, milik PT. Ahsa Energi Indonesia, tanggal 4 Maret tahun 2024. Warga Desa Karangsono Geram, yang pasalnya, jalan rusak akibat transportasi truk bermuatan berat dari Tambang Galian C, tidak segera diperbaiki, sehingga warga dengan adanya kerusakan jalan yang digenangi air, licin, juga tak sedikit pengendara motor terjatuh, dan akhirnya, warga menuntut agar jalan tersebut segera diperbaiki. Warga mengaku, memang mendapat kompensasi dari pihak Tambang sebesar Rp200.000 per bulan, setiap satu kakak. Namun yang dituntut sekarang, bukanlah kompensasi. Tapi jalan yang rusak, harus segera diperbaiki. Kalau musim kemarau mungkin 20.000, dampaknya 20.000 itu, rumah, berjalan itu, kena dampaknya. Kalau selama ini warga dapat kompensasi atau enggak? Kalau kompensasi, warga dapat. Cuma yang dituntut sekarang itu bukan kompensasi. Jalan, jalan harus segera diperbaiki wajar. Karena sering yang melalang korban ya, ada yang jatuh dan sebagainya? Termasuk juga yang usaha diperbaiki jalan. Nanti yang di belakang ring sangu itu juga dapat dampaknya. Kalau lewat itu enggak kesulitan juga. Kenapa? Kompensasi itu. Sementara ini perletakannya berhentus. Rp200.000 per tahun? Per bulan. Oh, per bulan. Ada berapa kakak yang menunjukkan? Itu kurang lebih mungkin yang setelah. Seratusan, seratusan. Itu sudah berapa lama berjalan kompensasi? Kompensasi mulai 23. Mulai 23. Total sepengetahuan jenengan Pak yang menjadi korban kecelakaan Pak? Ya, kalau di kota enggak bisa. Sering Pak ya? Sering ya. Selain itu pasti ada yang jatuh juga? Tidak ada mungkin jatuh dari sekolah dengan licinnya jalan kalau musuh berjuang. Pak itu pisang ditanamkan kapan? Pisang ditanam mulai tadi malam. Itu sudah kesepakatan warga. Ditanamkan sampai kapan itu? Ya, nanti kita tunggu kesepakatan dari Bia Tambang dengan camatan. Berarti pengennya warga itu dicor jalan? Berarti pengajuan dari desa ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kabupaten. Jadi tidak tahu kapan dicor. Tadi sampai akhir tahun dikasih waktunya? Ya. Pengajuan? Ya, nanti dikasih jendin sampai akhir tahun. Semisal akhir tahun tidak terrealisasi di mana? Ya, nanti kesepakatannya nanti. Tidak ada tambang supaya tidak terrealisasi. Tidak berapa tambang? Tidak. Tidak. Tidak berarti pasti terpublikasi. Minimal hal itu untuk ajuan kita ke perintah kabupaten. Nganjuk untuk segera realisasi untuk berbekan jalan. Maksudnya kan publikasikan. Jadi teman-teman media atau waktunya RASM yang disini otomatis kan mempublikasikan permasalahan disini. Jadi permasalahan disini salah satunya masyarakat mengendaki untuk diaspal atau dicor, di beton. Itu ada kesepakatan-kesepakatan yang disiasikan oleh warga, kejamatan, pihak polsek, jambung-jambung tahun. Pak, dalam kegiatan sehari-hari, benar ya Pak, kendaraan mempanjeningan ataupun kendaraan dari tambang itu selalu melebihi kondisi, Pak? Jadi kalau bicara tonase itu, apa ya, objektifitas saja lah. Karena apapun bentuknya, kalau saya ngomong tidak, ya bohong. Ya kan, pasti bohong. Karena memang di nganjuk itu sistem pembayaran yang kita ajukan kepada pihak supplier. Itu kubikasi, bukan tonase ya, kubikasi. Otomatis kalau kubikasi, elefan dengan muatan. Karena di situ, makanya kalau apabila nanti pemerintah nganjuk juga mengatur regulasi harga dengan para supplier, ayo kita bicarakan baru. Biar harganya juga semakin bagus, otomatis kubikasinya semakin sedih. Harapan kita sebagai korakan yang ditambang. Pak, solusi yang diberikan pihak tambang untuk pembayaran hari ini apa, Pak? Hari ini kita ofkan armada, kita langsung perbaikan jalan. Saya panggilin tering ada 4-5 orang untuk mengorbaikan jalan, segala gus nyambut pisang, sudah panen pisangnya. Terus hari ini kita datangkan material untuk menutupi material yang lubang. Apa materialnya? Koral. Sementara hari ini koral dulu. Enggak di asfal? Belum, belum. Enggak di cor juga? Belum. Rekananya kita mengajukan cor atau asfal ke pemerintah Batenganju. Karena anggarannya kan bukan wilayahnya PUPR ya. Jadi bukan wilayah tambang lagi. Itu jalannya jalan kabupaten? Kabupaten. Berarti yang kekitaan tambang sebenarnya kemarin satu hari ini? Satu hari ini. Oh, nanti warga mengendal. Saya sebenarnya warga minta dua-tiga hari, saya yang niku. Satu hari saja lah. Karena kita juga harus ada siklus kan untuk perputaran berbaikan jalan. Nanti pernyataan kawakili media itu, sekarang kali apa? Memang ada media yang disini? Enggak ada, enggak ada. Di sini kan ada media. Saya kan tahu kan. Otomatis kan apabila hal ini dipublikasikan, ini kan jadi tanda-tanda petik lah buat pemerintah. Bahwa di sini membutuhkan untuk segera realisasi. Terima kasih tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa bila izin ulur diri dan sampai jumpa.